Menteri Perhubungan Tingjau Terminal Pekalongan Probok Toko Emas Ditebak Wisata ke rumah Tempo dulu Selamat pagi saudara bagaimana kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya Selain ketiga berita tadi, berita mengenai dukungan kepada calon Bupati Petahana Dan juga aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Jangan lupa dan terpercaya Baik saudara, kita awal informasi hari ini dengan Menteri Perhubungan atau Menhu Budi Karya Sumadi Meninjau Terminal Kota Pekalongan Selasa Siang Menung mengecek langsung kondisi armada bus yang digunakan untuk arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru Budi menyebut arus balik libur Nataru akan terjadi 1 dan 5 Januari 2020 Budi Karya Sumadi meninjau langsung sarana dan prasarana yang ada di Terminal Tipe A Kota Pekalongan Salah satunya ialah mengecek langsung kesiapan armada bus yang digunakan untuk arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru 2020 Budi melihat langsung kondisi ban, lampu, klakson hingga wiper bus bisa berfungsi atau tidak Setelah melakukan pengecekan, Menhu penempelkan setikan laik jalan untuk armada bus arus mudik dan balik Serta berbincang dengan para penupang Menhu menyebut tidak ada kepadatan yang berarti di sejumlah ruas dari Jawa Barat ke Jawa Tengah jalan puncak Tahun Baru Ia memprediksi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada tanggal 1 dan 5 Januari 2020 Menhu menyebut sepanjang libur Natal dan Tahun Baru 500 ribu kendaraan bergerak dari arah Jakarta ke Tibur 400 ribu diantaranya sudah kembali ke arah Jakarta, sementara sisanya akan kembali tanggal 1 dan 5 Januari 2020 Saya mengimbau kepada jurusnya pengguna-pengguna mobil-mobil yang individu maupun yang bis, lakukan dengan cermat Kalau mau berhenti di satu tempat, tetapkan tempatnya itu dengan rencana dengan baik Dan juga kalau waktu tetap di jalan, lakukan Nah di malam Tahun Baru ini tugas mesti awas Ada Tahun Baru tetapi tugas kita untuk melayani masyarakat itu tetap ada ya Jadi yang kita upahkan adalah bagaimana melayani masyarakat Menhu mengimbau pada malam Tahun Baru semua personil harus siap memantu jalannya kelancaran Arus lalu lintas dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat Sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung menggelar operasi tes urin kepada awak angkutan umum yang melalui wilayah Temanggung Tes urin tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang Dan memastikan awak angkutan terbebas dari narkotika saat liburan Nataru Tes urin dari BNNK Temanggung dilaksanakan di Terminal Induk Medu Reksot Temanggung Senin Sore Angkutan umum yang masuk ke Terminal Temanggung menjadi sasaran petugas BNNK terutama sopir angkutan umum Baik angkutan dalam kota maupun antarkota Sempel urin dari sopir angkutan umum tersebut kemudian dilakukan dengan menggunakan alat repites Sejauh ini kru angkutan umum yang melintasi di Temanggung terbebas dari konsumsi barang yang membahayakan Menurut Kepala BNNK Temanggung AKBPR Nipus Bita Tes urin tersebut bertujuan untuk mengetahui pengamudi angkutan umum terbebas dari narkoma Selain itu juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang Khususnya dalam liburan Natal dan Tahun Baru 2020 kali ini Upaya deteksi dini untuk mengetahui indikasi apabila ada penyalah guna dan pengguna untuk pengemudi Sasarannya pengemudi? Pengemudi ya? Iya, pengemudi Harapannya bu dengan adanya ini? Ini sudah sekian kali kita lakukan tes Semoga kita tidak menemukan Sebab kalau saya menemukan tidak akan bisa lewat teman Akan kita selalu adakan tes dan adakan setiap tahun beresimu Selain tes urin, petugas juga memberikan pelayanan berupa tes kesehatan dan juga tes semata Hal tersebut untuk memastikan kondisi pengemudi angkutan umum dalam keadaan priba Agung Bayaji, Kompas TV, Temanggung Ya saudara jajaran protes Karanganyar Akhirnya mengamankan anak mermaja baru gede alias ABG Yang viral di medsos karena melakukan aksi mandi di atas sepeda motor Dengan duduk di atas kursi pajang Kompas remaja ini akhirnya dibina Polres Karanganyar Video viral enam remaja baru gede yang mandi di atas sepeda motor Dengan menaiki kursi pajang yang dilakukan para anak kanan di Karanganyar ini Akhirnya ditindaklanjuti aparat kepolisian setepat Enam anak baru gede atau ABG diamankan dan dilakukan Pembinaan oleh Sadbin Mas Polres Karanganyar dalam jumpa pers Aksi membahayakan ini langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian Hasilnya, Senin siang enam ABG diamankan dan dibawa ke Polres Karanganyar untuk dilakukan pembinaan Orang tua para pelaku aksi mandi di atas motor juga dihadirkan dalam proses pembinaan Polisi menyebut enam pelaku terdiri dari lima dewasa, 17 tahun ke atas, dan satu anak di bawah umur Atas aksi membahayakan tersebut, enam ABG akan diberikan saksi pembinaan Saksi buat mereka, nanti orang tuanya mengingatkan kembali kepada anak-anak Mandi itu tidak di jalan nak, tetapi di kamar mandi atau di tempat yang lebih beretika Kemudian untuk yang kedua, nanti akan kami ajak di jalan Di jalan, kita ajak pengatur lalu lintas dan supaya juga mereka mengerti bagaimana perasaan kalian Kalau ada pelanggar-pelanggar melanggar lalu lintas gitu, sementara kita ada di sana Dan itu sangat membahayakan sekali Kenam ABG tersebut diketahui merupakan warga Kelurahan Gedong Kecamatan Koranganyar Kota Empat dari mereka beraksi menyusuri jalan laut di atas sebuah motor Sambil mandi dengan menggunakan kursi panjang yang diikat di atas jok motor Aksi yang dilakukan beberapa hari lalu ini direkam kemudian diunggah ke media sosial dan menjadi viral Susi Lamin Tarjo, Kompas TV, Semarang Ya, perampok toko emas ditebak polisi Jangan kemana-mana, karena informasinya saya Jurnal berikut ini Sampai jumpa di video di video selanjutnya Terima kasih.